Intro KPU Keupatan Melaka dan PPK Kecamatan Laenmanen lakukan pembimbingan teknis bagi KPPS Kecamatan Laenmanen yang terselenggara di Desa Tesa. Dalam rangka menghadapi Pilkada Melaka 9 Desember 2020, KPPS diharuskan mengikuti pembimbingan teknis demi melancaran proses Pilkada Melaka. Yohanes Jovianus Ero selaku Ketua PPK Kecamatan Laenmanen didampingi Yosep Ruang selaku Komisioner KPU Keupatan Melaka membuka kegiatan BIMTEK, pemungutan, dan penghitungan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Keupatan Melaka tingkat Kecamatan Laenmanen. Yohanes Jovianus Ero, Ketua PPK Kecamatan Laenmanen kepada media menyampaikan agar setiap kepala KPPS dan anggota KPPS dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku. Supaya kerja sesuai dengan industri, netralitas, dan profesionalisme yang mereka berlaku dan tidak diatur dalam undang-undang sehingga terjadi dalam saat peningkat suara. Ia menginstruksikan kepada seluruh KPPS yang berada di Kecamatan Laenmanen agar bekerja sesuai dengan aturan PKPU. Kecamatan Laenmanen agar bekerja sesuai dengan koridor, bisa bekerja sesuai dengan... A. Kalau ada yang melanggar sesuai dengan PKPU dan dia melanggar di saat peningkat suara, maka sudah ada PKPU yang mengatur itu akan harus tanggung jawab sendiri dan akan ditindak. Akan ditindak sesuai dengan peraturan perundang-undang dan undang-undang pemilu dan khususnya untuk PKPU. Yohanes Jovianus Ero pada kesempatan itu mengungkapkan apabila ada yang melanggar sesuai dengan aturan PKPU di saat pengumutan suara, maka ketua atau anggota KPPS akan mendapatkan sanksi. Serta apabila ketua dan anggota yang terlibat dalam kegiatan kempanye atau pertemuan dari salah satu pasangan calon, maka akan ditindak sesuai dengan aturan yang berlaku. Kami sangat mohon kepada teman-teman KPPS untuk bekerja dalam panggung yang ada ini, segala macam usaha yang menyaksikan kegiatan kampanye apa semua, kami mohon supaya harus di depolik. Dan itu kalau seandainya kami sudah menyaksikan teman-teman sendiri melanggar, maka itu resikonya tetap kami harus colek dan harus kami nanti orang. Sehingga jangan mencederai kita sebagai penyelenggar.